olah gengs selamat pagi jelang siang welcome back to kopi-kopi ala-ala suka-suka bersama saya di kopi-kopi ala-ala suka-suka tentunya suka-suka saya masih pakai ini nih hebat nih kalau apa kalau diskusi ya kayaknya setiap kali saya beli host blend atau espresso blend atau blend buat kopi susu atau espresso rose di luar sana kayaknya saya akan iseng bikin kontennya sekalian buat dalam rumah itu saya bikin pakai botol gini pakai botol 250 mili mililiter nah pertanyaannya kalau misalkan saya jualan kopi menggunakan Black Diamond jadi Ross work pakai botol ini 250 mililiter kira-kira saya mesti jual berapa ya gitu ya itu pertanyaannya nanti kita akan jawab setelah saya membukukan ini nah itu hitungannya itu hitungan kasar kita akan hitung-hitungan kasar berapa apa berapa marginnya margin kasar ya teman-teman kalau saya ngitung yang detail jadi perhitungannya saya beli ini berapa beli botol berapa beli susu berapa lalu hitung-hitungan lainnya kayak listrik kayak air kayak stiker nah stiker juga boleh deh tapi saya enggak tahu kalau stiker anggap aja misalkan per stiker 1000 misalkan atau segimana bebas lah tapi kita akan hitung nanti rafnya aja si susu si botol dan si apa si kopi Black Diamond ini nanti kita lihat juga kedai-kedai kopi di Tokopedia yang jual siapa yang jual es kopi susu si di Tokopedia kita akan akan melihat berapa kedai-kedai kopi susu yang apa yang ternamalah ya menjual si kopinya di botol 250 gini kayaknya sih ada yang mencapai 35.000 tapi kita lihat dulu ya nanti ya harusnya saya membandingkan sisanya ber35.000 lalu saya cobain yang saya bikin layak mana tapi tapi kan sayangnya 35.000 saya beli mendingan kita eksperimen aja ya lalu kita akan hitung-hitung dan bikin kopi bikin kopinya dulu saya akan di lima paskan oke lalu kita akan giling oke 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 rid selamat menikmati 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 selamat menikmati